Intro Kabar duka kembali menghampiri dunia hiburan tanah air. Selasa 12 April 2016 sekitar pukul 10 pagi, suami almarhum Mishy Arsita Agus Leo meninggal dunia dalam usia 45 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Almarhum meninggalkan dua orang anak yang selama ini ia urus pasca wafatnya sang istri lima bulan silam. Setelah disemayamkan setengah hari, jenazah almarhum yang bernama asli Agustiono ini dimakamkan di pemakaman keluarga di Tembok Gede Surabaya. Atas permintaan keluarga, jenazah Agust dimakamkan berdampingan dengan makam ayahanda Andrianto yang wafat Mei 1992 silam. Terima kasih. Terima kasih. Agustiono pun juga adalah saudara kita semua. Karena seiman, yakni innamal mu'minu na'iqbatun, sesungguhnya orang mu'min adalah bersaudara. Suasana duka dan kehilangan begitu terasa terlihat pada keluarga almarhum. Mereka bahkan nyaris tak mampu menahan kesedihan begitu jasad Agustus tertutup tanah makam. Seusai berdoa ustad yang memimpin jalannya doa, yang juga mewakili keluarga almarhum, meminta dan berharap kepada siapapun yang mengenal almarhum untuk memaafkan segala kesalahan serta kehilafan yang pernah almarhum melakukan selama hidup. Terima kasih telah menonton! 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 Sementara itu setelah terdengar wafatnya Agus Leo Beredar sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan sebuah foto Agus jelang menghempuskan nafasnya yang terakhir Almarhum terlihat terbaring tak berdaya di atas tempat tidurnya Infus menempel di beberapa bagian tubuhnya Sejumlah orang dekat nampak menjenguk dan mengelilinginya di rumah sakit tempatnya dirawat Dari foto tersebut tentu pemandangan paling mengejutkan adanya kondisi tubuh Agus Leo yang sangat kurus kering Pria yang tampak tampan dan gagal semasa hidupnya itu berubah jadi sosok yang nyaris tak bisa dikenali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya